Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiyah dan tetap dalam lindungan Tuhan yang mahasisah Diselingkuhi oleh pasangan pastinya menyakitkan, apalagi perselingkuhan terjadi ketika kita sedang sayang-sayangnya Selingkuh dalam suatu hubungan bisa dibilang sebagai penyakit Pasalnya, pengingkaran terhadap komitmen dapat terjadi berulang kali Seperti kisah yang dialami oleh salah satu subscriber kita Kisah kali ini menceritakan tentang Sylvie, seorang ibu rumah tangga, harus menghadapi nasib buruk ketika suaminya jatuh sakit parah dan tidak mampu lagi menafkahi kami Yang terdiri dari lima anak Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya Sylvie, seorang ibu rumah tangga, harus menghadapi nasib buruk ketika suaminya jatuh sakit parah dan tidak mampu lagi menafkahi kami Yang terdiri dari lima anak Dalam ketidakpastian keuangan itu, ia nekat memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai pembantu Meskipun berarti harus meninggalkan orang-orang terkasih di rumah Keputusan itu tidak mudah Saat pintu pesawat menutup di belakangnya, Sylvie merasakan rasa kehilangan yang mendalam Rindu akan suami yang sakit dan anak-anak yang perlu dibimbing menjadi beban berhati-hati Namun ia tahu bahwa langkah ini adalah jawaban atas kebutuhan mendesak keluarga Sylvie Sylvie tiba di Jepang dengan hati penuh antusiasme Siap menjalani kehidupan baru Setiap langkah di tanah yang eksotis ini memberikan gambaran lingkungan yang begitu unik dan menakjubkan Sylvie menetap di sebuah apartemen kecil di tengah kota Setiap pagi ia terbangun oleh gemuruh kereta cepat yang melaju di ralnya Jendelanya memperlihatkan pemandangan gedung besar pencakar langit yang menjulang tinggi Dan lampu-lampu neon yang menyala di malam hari Suasana kota yang begitu hidup memberikan kontras dengan ketenangan di kuil-kuil tradisional Yang tersembunyi di sudut-sudut kota Setiap harinya, Sylvie bangun pagi untuk bekerja Ia berjalan kaki sambil melihat keindahan taman-taman Jepang yang terawat dengan rapi Taman-taman itu menjadi tempatnya untuk merenung dan menghirup udara segarah selepas pulang bekerja Sakura yang mekar di musim semi memberikan keindahan yang tak terlupakan Sementara warna-warni daun mapel di musim gugur melukiskan lukisan alam yang menakjubkan Di negeri asing ini, peran baru Sylvie sebagai pembantu tidaklah ringan Setiap hari, ia memberikan yang terbaik meski jauh dari keluarga Tapan menjadi jembatan koneksi antara kami Malam itu, setelah pekerjaan rumah tengah selesai Ia duduk sendiri di kamar dan menelpon anak-anak Karena musim hujan, ia tidak bisa duduk di taman Bu, ayo tunjukkan aku yang ada di sana Jerit anak Sylvie dengan semangat Ia terkekeh, lalu berjanji akan menunjukkan soal sana kota pada anak-anaknya Pada pagi hari yang cerah, Sylvie menelpon anaknya lagi ketika dijawab Ia merubah menjadi panggilan video Kelima anaknya begitu antusias Sylvie terharu melihat wajah mereka yang dirindukan Sylvie mengarahkan kamera ke sekeliling apartemen Banyak bangunan Sembari berjalan, ia menunjukkan banyak tempat-tempat dan pemandangan Setelah puas, mereka menutup panggilan Bersiap ke sekolah Ia tersenyum lega Mengentongi ponsel dan fokus menuju rumah bosnya Sepulang bekerja, ia kembali berjalan pada tempat yang sama Dan mensuasana berubah Menjadi lebih bagus Sylvie melihat hal indah di sini Tak lupa memotretnya menggunakan ponsel yang menjadi media berkomunikasi dengan warga di Indonesia Ia akan menunjukkan hasil potret itu kepada anak-anak setelah pulang ke tanah air Di sepanjang jalanan, tuku-tuku kecil dan kafe menyuguhkan beragam kuliner Jepang Sylvie menikmati aroma sedap ramen yang tercium dari warung kecil di pojok jalan Hanya menciumnya saja, ia sudah merasa kenyap Setiap sudut kota menyajikan kekayaan kuliner yang membuatnya jatuh cinta pada masakan Jepang Walau begitu, Sylvie begitu selektif terhadap apa yang hendak ia makan Mengingat ia seorang muslim yang dilarang memakan beberapa jenis makanan Setelah sampai di rumah, kami kembali bertelpon Ketika aku bersiap tidur, mendengar suara mereka membuatku nyaman Ibu, sudah lama ibu gak di rumah, kapan pulangnya? Tanya salah satu anak Sylvie dengan rasa rindu Sylvie tersenyum tipis, hatinya hangat mendengar itu Ibu gak akan lama, ibu janji Saat kalian sudah beranjak remaja, ibu akan pulang Tiga tahun lagi kok Kata Sylvie merasa berat mengatakan waktu yang begitu lama berjauhan dengan keluarganya Wah, lama banget bu Mereka terkejut, mengelah nafas Oke deh, aku janji setelah ibu pulang Aku sudah bisa membuat telur goreng mata sapi tanpa kuningnya pecah Seru anak yang paling besar dengan semangat Sylvie terkekek Mengingat anaknya yang pernah membuat telur mata sapi Namun kuningnya pecah dan ia sedih hingga berhari-hari Enggan menggoreng telur lagi setelah itu Iya, kalian jangan bertengkar ya Harus rukun dan saling menjaga Ayah dirawat oke Kalau kesulitan, kalian minta bantuan om atau nenek ya Tuturnya, memberi sedikit petua Berkepatuh, menjawab perkataan Sylvie dengan sopan dan lembut Panggilan telpon terputus Perbedaan waktu membatasi mereka untuk tetap mengobrol banyak Meski terbisa jarak, suara mereka seperti hembusan angin segar yang menguatkan semangat Membuat pagi hari tampak lebih bertekad kuat Berada di Jepang, ia harus menghadapi tantangan besar Tempat kerja yang berbeda, budaya yang sama sekali baru Dan bahasa yang asing membuat ia merasa seperti ikan kecil di lautan yang luas Meskipun demikian tekadnya untuk memberikan yang terbaik tidak pernah luntur Pekerjaan rumah tangga di rumah majikannya menjadi ujian sekaligus pelajaran hidup yang berharga Ia harus beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan yang mencolok Mesin cuci yang berbeda, produk pembersih yang tak dikenali Dan konsep kebersihan yang sangat ketat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Sylvie yang baru Budaya kerja di Jepang juga membawa pada tantangan lain Disiplin tinggi dan kerja keras menjadi ciri khas Dan aku harus cepat belajar untuk mengikuti ritme tersebut Hari-harinya diisi dengan tugas-tugas rumah tangga yang rapi dan rizi Menjadikan standar kebersihan yang lebih tinggi dari sebelumnya Tidak hanya di tempat kerja, di luar rumah pun ia harus beradaptasi dengan budaya yang berbeda Meskipun para majikan sangat baik padanya Tetapi sebagai pembantu asing, ia merasa seperti tamu yang harus tahu tempat dan waktu dalam berbagai situasi Belajar etika dan tata kerama setempat menjadi prioritas Sylvie Tantangan terbesar muncul dari bahasa yang berbeda Setiap hari ia belajar kata-kata baru dan mencoba untuk mengungkapkan diri dengan cara yang benar Percakapan Sylvie yang canggung dan penuh dengan tanda tanya tidak membuat patah semangat Sebaliknya, ia melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang Setelah sebulan bekerja, Sylvie pertama kali menerima gajinya Ia langsung mengirimkan sebagian gajinya kepada saudara yang berada dekat dengan rumah Untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan pendidikan dan perawatan yang layak Serta untuk pengobatan radit suami Sylvie Di selat pekerjaannya, Sylvie mulai belajar bahasa Jepang karena menjadi bagian penting Untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat ketika hendak berbelanja Dan memahami budaya mereka dengan lebih mendalam Dalam kelas bahasa, dia bertemu dengan teman-teman internasional lainnya Menciptakan hubungan persahabatan yang melintasi batas-batas budaya Ia bertemu dengan Sulis di jalan, ternyata satu tujuan Kami saling bertukar cerita, Sulis ini senior Sylvie dalam satu majikan Ia lebih lama bekerja dibanding Sylvie dan sudah tinggal di Jepang selama enam tahun Tidak pernah pulang karena tidak punya siapa-siapa di tanah air Setiap malam setelah pekerjaan rumah tangga selesai Sylvie dan Sulis duduk bersama di ruang tamu kecil pembantu Mereka berbagi cerita, tertawa, dan kadang-kadang berkisah tentang kehidupan di tanah air Sulis memberikan tips tentang kebiasaan dan budaya Jepang yang bisa membantu Sylvie beradaptasi lebih cepat Pertemanan mereka seperti uasa kecil di tengah keras yang kehidupan di luar negeri Meskipun jauh dari keluarga, kebersamaan Sylvie dan Sulis memberikan kehangatan dan dukungan yang keduanya butuhkan Seiring waktu, ikatan persahabatan ini menjadi penopang emosional bagi keduanya Membantu mereka mengatasi rindu dan tantangan hidup di negeri orang Namun dibalik segala kesulitan itu, ia mulai menyukai kehidupannya di Jepang Perlahan-lahan memahami arti nilai-nilai masyarakat setempat Dan hubungannya dengan bajikan dan lingkungan sekitar menjadi lebih agrak Saat mereka menyadari usaha Sylvie untuk beradaptasi, dukungan dan bantuan mereka membuat pekerjaannya menjadi lebih ringan Proses belajar yang Sylvie jalani di Jepang mengajarkannya tentang ketahanan, kerja keras, dan kemampuan untuk beradaptasi Ia melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan meraih potensi terbaik Seiring waktu berlalu, ia tidak lagi merasa seperti ikan kecil di lautan yang luas Melainkan bagian yang berharga dari kehidupan di Jepang Pekalaman ini membentuk kepribadian dan memberinya pandangan yang lebih luas tentang dunia Dengan berbagai rintangan yang Sylvie hadapi, ia menjadi lebih kuat dan penuh rasa syukur Meskipun awalnya merupakan langkah yang sulit, keberanian untuk beradaptasi membuka pintu bagi kesempatan dan pertemanan yang tak terduga Di Jepang, di tengah keramaian kehidupan baru Sylvie, kerinduan dan kekelisahan atas keluarga di tanah air menjadi bayang-bayang yang tak kunjung pudar Tidak bisa menghubungi mereka membuat hatinya semakin resah Namun ia tidak membiarkan kekhawatiran itu merusak tekadnya untuk memberikannya terbaik Sementara itu di tanah air, kehidupan keluarga Sylvie berjalan dengan dinamika yang tak terduga Suami Sylvie, Radit, yang sudah sembuh dari penyakit beratnya, justru terjerumpus ke dalam perilaku yang merusak Alih-alih bekerja untuk mendukung keluarga yang terlibat dalam hubungan terlarak Radit menemukan kenyamanan dan perhatian yang tak terduga dari tetangganya Seorang wanita cantik dengan baik hati merawatnya selama Sylvie bekerja di luar negeri Di setiap kunjungan ke rumah sakit, kebaikan dan perhatian dari tetangganya itu membuat hati Radit perlahan-lahan membuka ruang untuk perasaan yang tidak seharusnya muncul Seiring berjalannya waktu, Radit semakin merasa terikat pada wanita tersebut Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan tertawa bersama Perlahan-lahan perasaan itu tumbuh menjadi lebih dari sekedar rasa terima kasih Radit menyadari bahwa hatinya mulai terbagi antara Sylvie yang sedang bekerja di luar negeri dan tetangganya yang setia merawanya Suatu hari Radit melihat foto istrinya merasa terbelah antara kenyamanan yang diberikan oleh tetangganya dan kewajiban terhadap Sylvie Ia menyadari bahwa ia telah terjerat dalam keadaan yang rumit dan tidak tahu bagaimana menghadapinya Sementara itu tetangganya merasa bahwa ada jarak emosional antara Radit dan Sylvie yang menciptakan celah di dalam hati Radit yang dapat diisi Ketegangan perasaan di antara keduanya semakin terasa Radit merasa bersalah karena mulai tertarik pada wanita lain Sementara tetangganya mulai menunjukkan tanda-tanda perasaan yang lebih dari sekedar kepedulian Mereka berdua berusaha menahan perasaan mereka Tapi daya tarik yang terus berkembang membuat situasi semakin rumit Suatu malam, dalam suasana yang penuh emosi, tetangganya mengungkapkan perasaannya kepada Radit Radit yang terkejut dan bingung mencoba menjelaskan bahwa ia masih punya tanggung jawab dan perasaan kepada Sylvie Namun ketika tetangganya mulai menangis, Radit merasa kebingungan dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan situasi ini Perasaan bersalah semakin meraya pada hati Radit dan kebenaran yang sulit dihadapi pun mulai terungkap Dia menyadari bahwa menjalin hubungan lebih jauh dengan tetangganya adalah tindakan hiyana terhadap Sylvie yang telah setia mendukungnya Namun perasaannya terhadap tetangganya juga sulit untuk diabaikan Entah setan dari mana yang merasuk hati Radit, ia mendatangi wanita anak tetangga itu dengan berani menyetujui perasaan suka keduanya Lalu terjalin hubungan yang sebenarnya tidak diperbolehkan terjadi Radit semakin jarang pulang, anak-anak di rumah terkadang merasa sepi karena tidak ada orang dewasa di sisinya kecuali nenek Mereka saling bertanya-tanya, kemana ayah mereka? Ketika Maya, anak yang paling besar melihat Radit tengah berada di rumah tetangga sedang memadukasi Ia berlari pulang, memberitahukan kepada saudaranya Sang nenek yang saat itu menemani mereka begitu terkejut Berniat hendak mendatangi Radit namun dijaga oleh Maya Anak kecil itu mengatakan untuk jangan mengganggu ayah Ia yang akan menemukan cara untuk membuat ayah berhenti melakukan itu Malam hari tiba, anak-anak menonton televisi di ruang tamu Radit mendadak bulang, mengambil sapu lidi dan memukul mereka satu-satu Cerit tangis mereka menggembah, bahkan tindakan kasar yang dilakukan Radit membuat mereka merasa tak berdaya Nenek yang tinggal di sebelah rumah mereka, yang tahu betul bahwa Radit melakukan kekerasan pada anak-anak Segera melibatkan diri Tergopo-gopo menghampiri, menjerit, memarahi putra yang menjadi kesayangannya Sebelum kejadian itu, Maya mengambil ponsel dan tengah berusaha menelpon ibunya Hendak melaporkan kelakuan ayahnya karena ia tidak mau sang ibu sakit hati dan dipohongi oleh ayahnya Ya Allah Radit, itu anakmu nak Teriak nenek menghampiri mereka dan memelopnya Radit gelap mata, membanting barang-barang di rumah lalu pergi Setelah itu nenek membawa para cucunya ke rumah sebelah, mendekap erat mereka yang ketakutan Melihat keadaan yang semakin memburuk, nenek memutuskan untuk membawa anak-anak ke rumahnya Ini adalah langkah bijak dan penuh kepedulian untuk melindungi mereka dari kekerasan dan ketidaknyamanan Nenek menjadi pelindung bagi mereka, menggantikan peran yang seharusnya dilakukan oleh orang tua mereka Sementara itu, kegelisahan yang Sylvia rasakan di Jepang semakin mendalam Tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, membuat setiap hari terasa berat Ia merindukan suara-suara mereka, lukan hangat dan cerita-cerita kecil yang selalu mengisi rumah di masa lalu Namun ia tidak bisa menyerah pada kegelisahan Keputusan Sylvia untuk bekerja di luar negeri demi keluarga menjadi semakin teguh Ia merasa bertanggung jawab untuk memberikan bahasa depan yang lebih baik bagi mereka Meskipun jarak dan waktu membuat kami terpisah Di tengah berbagai perjuangan dan ketidakpasian, ia berusaha tetap kuat Setiap detik menjadi pengingat betapa berharganya keluarga Dan bagaimana kehidupan yang seharusnya penuh cinta dan kebahagiaan itu bisa terjabik-jabik oleh pilihan-pilihan buruk Setelah beberapa tahun bekerja keras di negeri orang Sylvia akhirnya kembali ke Indonesia dengan hati penuh harap dan rindu akan keluarganya Kepelangan Sylvia dari luar negeri menjadi momen yang sangat dirantikan Dengan senyum bahagiannya, ia memesan tiket pesawat dan merencanakan reuni manis dengan anak-anaknya di Indonesia Namun, kebahagiaannya itu terhenti ketika pesawat yang dijadwalkan untuk mengantarkannya pulang Mengalami masalah teknis yang serius Namun takdir berkata lain Setelah tiba di bandara, terdengar pengumuman menyedihkan bahwa pesawat yang akan membawa Sylvia pulang Mengalami masalah teknis dan tidak dapat terbang pada saat itu Raut wajah kekecewaan kembali menyelibuti wajah Sylvia Meskipun terusir harapannya, ia memutuskan untuk tetap sabar dan menunggu Sylvia memanfaatkan waktu yang panjang untuk menjelajahi pusat oleh-oleh Ia memilih beberapa yang menurutnya akan disukai anak-anak serta suami tercinta Mengingat waktu ia bekerja di negeri Sakura Sebentar lagi akan habis, ia tidak sabar untuk pulang Seminggu berlalu dengan cepat dan akhirnya hari yang dinanti-nanti tiba Pesawat yang seharusnya membawa Sylvia pulang diberangkatkan dengan lancar Sylvia menaiki pesawat dengan hati yang berdebar-debar Di dalam hatinya, ia merasa gembira karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan anak-anaknya setelah beberapa waktu terpisah Pesawat mendara dengan mulus di bandara Soekarno-Hatta Sylvia menjejakan kakinya di tanah airnya dengan rasa syukuri yang mendalam Dengan tasnya yang dipikulnya dengan penuh semangat, Sylvia bergegas ke pintu keluar bandara Di sana ia dihadapkan dengan kotak besar yang lama tidak dilihat, tidak banyak yang berubah Ia memesan taksi melalui ponselnya Duduk di depan bandara bersama orang banyak Sesekali menetap jam di ponselnya Sebagian cepat waktu berjalan, ia merasa sangat tidak sabar Taksi yang ditunggu datang Apa yang dialami Sylvia selama di luar negeri dan rindu yang selalu menghantui Meskipun perjalanan yang melelahkan, setiap kilometer membawa mereka lebih dekat satu sama lain Ia turun dari taksi, melangkah memasuki rumah Dan mensuasaan diri rumah terasa aneh saat ia melangkahkan kakinya ke dalam pintu Rumah yang dulu penuh canda tawa anak-anak dan suami, kini sepi dan tampak lama tidak dihuni Banyak perabotan yang tergeletak di lantai dan banyak debu di mana-mana Dengan langkah hati-hati, Sylvia melangkah menuju ruang tengah Di atas meja, ia menemukan surat cerai yang sudah ia tanda tangani Hatinya hancur saat menyadari bahwa surat cerai itu berarti akar dari pernikahannya Meski sebenarnya ia tidak pernah menandatangani surat cerai tersebut Namun situasi ini membuatnya terdiam Kekacauan dan sedih menghampiri Ia merasa terpukul karena setelah segala pengorbanannya untuk biaya pengobatan Suaminya Radit malah mencerahkannya Tangisannya yang terluka melanda ruangan yang sepi Dia merasa seperti kehilangan bukan hanya suaminya Tapi juga sebagian besar hidupnya yang dulu Namun cahaya kehangatan datang dari pintu ketika anak-anak yang bersama nenek menyambutnya Mereka dengan ria menghampiri Sylvie, memeluknya arat Meski keadaan rumah menjadi lain setelah kepergian Radit Namun keluarga yang tersisa menjadi penumpangnya Meski terlihat sedih, Sylvie berusaha tersenyum dan menahan air mata Momen bersama itu penuh kebahagiaan dan pelukan erat Anak-anak Sylvie menyampaikan rindu mereka Dan Sylvie tidak bisa menantangi sebahagia Kebahagiaan mereka bersama terasa seperti obat penawar Semua rasa kecewa dan keterpisahan yang telah mereka alami Maafkan kami bu, ucap anak tertuanya, bayah, dengan mata berkacang aja Kami mencoba memberitahu ibu, tapi ayah melarang Keempat anak yang lain mengangguk kompak Turut merasa sedih dengan ekspresi Sylvie yang ditahan Di balik topengnya yang tersenyum ada air mata yang menungkuk di kelopak matanya Sylvie mencoba memberikan senyuman lembut pada anak-anaknya Dia merangkul mereka dengan hangat Nenek yang selama ini menjadi penumpang dan tempat perlindungan bagi cucu-cucunya Memberikan kecupan dikening Sylvie Meskipun kehidupan telah memberinya cobaan yang berat Namun kehadiran keluarga membuat Sylvie merasa tidak sendirian Seidik waktu, Sylvie mencoba memulihkan diri Meski mengalami kepahitan perpisahan dengan Radin Cintanya pada anak-anaknya membawa kembali ke jalur kebahagiaan Ia membantu anak-anak yang menetak kembali hidup mereka Memberikan dukungan dan kasih sayang yang mereka butuhkan Perjalanan kesembuhan dan pemulihan dimulai Bersama dengan anak-anak dan nenek Sylvie merajut kembali benang kehidupannya yang putus Meskipun rumahnya tidak laki sama seperti sebelumnya Tetapi kehadiran anak-anaknya dan nenek memberikan arti yang lebih dalam pada makna keluarga Dengan tekat yang kuat, Sylvie memandang masa depan dengan optimisme Pengalaman pahit yang dialaminya telah membentuknya menjadi wanita tangguh yang siap menghadapi setiap rintangan Meskipun pernikahannya hancur, namun cintanya pada anak-anaknya tetap kuat Dan mereka bersama-sama melangkah menuju hari-hari yang lebih baik Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan Bersemangatlah dalam jalan hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan, lewat nomor yang ada di kolom deskripsi Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe Serta tunggu video-video selanjutnya Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton